Foto kontroversial Khususnya bagi warga kota Balikpapan Belakangan diselidiki foto ini diunggah oleh RC di akun Facebooknya 24 September 2015 lalu Lantaran ramai dikecam, RC kini sudah menghapus foto ini dari lini masanya Selain itu diketahui, RC merupakan pegawai negeri sipil kota Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kertanegara Kasus ini pun akhirnya mulai menjuri perhatian Direktur Resean Kriminal Umum Polda, Kalimantan Timur Ketiga pria ini kini tengah dicari untuk dimintai keterangannya Jika memang terbukti membunuh satwa dilindungi, ketiganya bisa dicerat pasal berlapis Akhirnya ini sesuai dengan mengundang-undangnya yaitu mengundang-undang 960 Tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya Itu kalau dilihat dari perubatan yang dilahirkan itu di pasal 21 ayat 2 Kemudian perbuatan pidana yaitu di pasal 40 ayat 2 dan ayat 4 Sejak tahun 1979, burung madu ditetapkan tidak boleh diburu oleh siapapun Kemudian di tahun 1994, burung terkecil dari 8 jenis burung di dunia ini Dikategorikan dalam status rentan atau nyaris punah di alam liar Jika ketiga pemuda ini terbukti bersalah, ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara Terima kasih telah menonton